Disini banyak teman-teman yang minta request Pembersihan kandang itu Prosesnya bagaimana ya Nah pertama-tama Teman-teman harus membersihkan Lantainya dulu ya Siram dengan air bersih Dan kotorannya Mudah dibersihkan kalau lantainya Di aci seperti ini ya Nah jadi Dia sangat mudah dibersihkan sekali Kotorannya Nah kemudian setelah itu Langkah kedua yang harus kalian lakukan Setelah membuang kotorannya Itu Ini ya Gunakan bakelin Untuk menyemprot kandang ya Untuk semprot Nah seperti ini murah ya Ini sangat murah sekali Harganya cuma 4,5 Disini saya menggunakan 2 botol Tetapi 1 botol ini Saya gunakan untuk Tempat semprotan ini ya Sebanyak 10 liter Nah jadi Setelah tahap 1 ini Saya semprot Kemudian setelah disemprot Saya Setelah kering Saya kasih alas kapur ya Baiklah sekarang Lanjut saja ke prosesnya ya Baiklah yang langsung teman-teman Lakukan Ini ya Baiklah yang langsung teman-teman Baiklah yang dimasukkan langsung Satu botol di tempat ini ya Jadi setelah ini Airnya langsung kita isi ya Penuhkan Kemudian Langkah selanjutnya Setelah ini Teman-teman langsung Saya taburkan dengan Bakulrolomid Nah setelah ditaburkan Teman-teman diamkan Saat bibit mau masuk Langsung teman-teman Semprot dengan Disinfektan Terlebih dahulu ya Itu Lentetan Saat pembersihan kandangnya Jadi biar ayamnya Sehat semua Sampai panen Gede-gede Oke Lanjut lagi ya Tidak Sampai jumpa di video 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 Nah baiklah ini Kondisi kandang yang sudah Disiram dengan back clean Nah jadi teman-teman Setelah back clean ini Kering nanti Kandangnya udah kering besi Barulah teman-teman Kasih kapur dolomid Seperti ini kapurnya Nah nanti Nah nanti Nah nanti Setelah itu Barulah teman-teman Isi sekam padi Setelah sekam padi Saat bibit mau masuk lagi Teman-teman Semprot lagi dengan Yang namanya Desinfektan ya Desinfektan ya Tembas mikuman Karena Biar ayam yang bermasuk itu Steril Tidak terjangkit Penyakit Dan teman-teman pun Bisa Panen dengan senang hati Setelah Dari sini saja Video saya Jika teman-teman Suka dengan video saya Jangan lupa ya Bantuannya Dan dukungannya Dengan like Dan subscribe Channel saya ini Dan juga Semoga video ini Sampai jumpa